Intro Dikutip dari polrestowna.com Polrestowna beserta polsek jajaran meriahkan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ke-77 pada tahun 2022 dengan memberikan kue ulang tahun ke setiap markas TNI yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una pada Rabu 5 Oktober 2022 Kapolrestojo Una-Una AKBP Rizki Farasandi SIK-MIK melalui Kasat Polairut AKBP Muhammad Nasir SH Kasat Samapta AKBP Kukuh Edi Purwanto Kasat Satlantas Ibtu Ari Suhendar STK-SIK KBO Satlantas Polrestojo Una-Una Ibda Igusti Lanang Mahardika SH dan Wakapolrest Ampana TT Ibda Riono memberikan kue ulang tahun dan memberikan ucapan selamat ulang tahun TNI ke-77 kepada pos TNI Angkatan Laut Ampana dan Kompide Yonif 714 SM Padang Uloyo pada momen hut TNI ke-77 ini Kapolrestojo Una-Una AKBP Rizki Farasandi juga memberikan kue ulang tahun kepada Dandim 1307 Poso di Kabupaten Poso Kapolrestojo Una-Una AKBP Rizki Farasandi mengatakan pagi ini kami dari Polrestojo Una-Una beserta polsek jajaran memberikan kue ulang tahun ikut gembira dan turut serta merayakan hut ke-77 TNI kepada seluruh koramil jajaran Kodim 1307 Poso Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap setahun sekali demi meningkatkan kekompakan dan sinergitas TNI Polri khususnya di Tojo Una-Una Kapolrestojo juga menambahkan bahwa kejutan ini tidak hanya diberikan untuk jajaran Kodim 1307 Poso saja tetapi Polrestojo Una-Una juga memberikan kejutan kepada pos TNI Angkatan Laut Ampana dan Kompi Deoni 714 SM Padang Uloyo jajaran Polrestojo Una-Una juga mengucapkan selamat hari jadi tentara nasional Indonesia yang ke-77 waka Polresto juga menyampaikan semoga TNI semakin jaya dan dicintai masyarakat TNI adalah kita sinergitas TNI Polri untuk NKRI menjaga keutuhan NKRI adalah tugas bersama dan TNI sebagai bapak rakyat dikutip dari polrestouna.com Kapolrestojo Una-Una AKBP Rizki Farasandi SIKMIK bersama para PJU Polrestojo Una-Una menghadiri pertandingan final turnamen sepak bola JBL Mini Soccer Cup 1 yang dirangkaikan dengan doa bersama mengenang tragedi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Senin 3 Oktober 2022 sore di lapangan sepak bola Kelurahan Dondo tampak hadir dalam kegiatan ini Ketua KONI Kebupaten Tojo Una-Una Safri Lahai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Imam Kurniawan Lahai Kapolsek Ampanakota Muhammad Akbar Labung SH Camat Ampanakota Muhammad Awali Esos MSI Lurah Dondo Amjan Nusi Kepala BRI Cabang Ampana ofisial masing-masing tim serta penonton dan supporter dari masing-masing tim berjumlah sekitar 500 orang kegiatan diawali dengan doa bersama mengenang tragedi Stasiun Kanjuruhan Kabupaten Malang yang dipandu oleh Imam Masjid Nur Rahman Kelurahan Dondo Ustadz Ishak Laonga Dalam sambutannya, Kapolres Tojo Una-Una Rizky Farasandi menyampaikan ucapan selamat bertanding kepada tim yang bertanding pada sore hari ini Jaga sportivitas selama bertanding jadikan ajang ini sebagai hiburan serta media penyaluran bakat dan prestasi yang terpenting sebagai ajang silaturahmi antar pemuda Kapolres mengatakan bahwa memang kalah dalam sebuah kompetisi merupakan hal biasa jadikan sebagai motivasi dan pembelajaran untuk pertandingan dalam event berikutnya Di akhir sambutannya, Kapolres menyampaikan prihatin dan turut berbela sungkawa atas kejadian yang terjadi di Stasiun Kanjuruhan Kabupaten Malang Kapolres Tojo Una-Una juga mengungkapkan semoga ke depan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kita semua Mari bersama menciptakan situasi kamtip mas yang kondusif Dikutip dari polrestona.com Polrestona menggelar tes kesamaptaan Jasmani semester 2 tahun anggaran 2022 bertempat di lapangan Polresto Jo Una-Una pada Rabu 5 Oktober 2022 Kegiatan ini dibuka oleh Kapolres Tojo Una-Una AKBP Rizki Farasan di SIKMIK Dilanjutkan arahan oleh Ketua Tim Supervisi Pembina Indra Irawan SH dan arahan dari Kabak Sumda AKBP Gas Parnusa SH Dalam pentauan humas di hari pertama kegiatan sebelum pelaksanaan Samja berkala dilaksanakan tes kesehatan baik tekanan darah maupun screening kesehatan Sejumlah item diuji dalam tes kesamaptaan Jasmani ini diantaranya lari 12 menit dengan lintasan 400 meter push up, sit up, pull up, dan shuttle run Pelaksanaan tes ini bukan hanya sekedar mengukur stamina tapi juga dinilai oleh tim penilai berdasarkan kemampuan individu dari setiap item yang dilaksanakan oleh masing-masing personil Kapolres Tojo Una-Una AKBP Rizki Farasan di melalui kasih humas AKP Trianto mengatakan tes Samjas ini dilakukan agar personil Polres Tojo Una-Una tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas kepolisian yang terbaik bagi masyarakat Beliau juga menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan fisik dan kesehatan untuk anggota Polres Tojo Una-Una Tim Liputan CNTV mengabarkan